Setelah sempat terkendala cuaca pada Jumat kemarin, upai pemadaman kebakaran di Gunung Jermai dengan Heliwater Bombing Sabtu pagi dilanjutkan. Data BPBD Kabupaten Kuningan luas lahan terbakar sudah mencapai 450 hektare dan terus meluas. Pemadaman dilakukan dengan menggunakan helikopter jenis Bell 412 milik BNPB Sabtu pagi. Hingga saat ini kebakaran masih terus terjadi dan meluas. Selain dari udara, upai pemadaman juga dilakukan lewat jalur darat. Ratusan petugas gabungan masih berada di sekitar lokasi kebakaran untuk memadamkan api secara manual. Proses pemadaman di lapangan ini cukup sulit akibat medan yang terjal serta api berada di sekitar lembah. Rencananya BNPB akan mengerikan satu unit helikopter pemadam tambahan. Helikopter akan dioperasikan untuk memadamkan api Gunung Jermai yang masuk wilayah Kabupaten Majalengka. Saat ini kita dapat laporan dari teman-teman di atas, nanti untuk lahan di puncak itu sekelilingnya sudah habis terbakar. Kemarin jam 1 siang itu informasi sekitar kurang lebih 450 hektare jam 1 siang. Dan kita sudah terhubung dengan jurnalis transmedia Jerry Komara di Kuningan Jawa Barat. Jerry, selamat siang sejak pagi tadi, bahkan sejak kemarin upaya pemadaman masih terus dilakukan. Hingga siang ini, seberapa luas area yang terbakar? Apakah upaya pemadaman membuahkan hasil yang cukup signifikan, Jerry? Baik, hingga Sabtu pagi. Pemadaman kebakaran masih terus dilanjutkan oleh seluruh sim gabungan, termasuk menggunakan heli water bombing. Timnya sempat terkendala akibat cuaca buruk karena angin yang cukup kencang cukup menutupi lokasi titik kebakaran. Namun pagi tadi kembali dilanjutkan, sempat memadamkan dengan cara gag air. Demikian. Jerry, kita tahu saat ini fokus tim gabungan adalah untuk memadamkan api, tapi di sisi lain apakah pihak kepolisian sudah mulai berjalan untuk menyelidiki penyebab kebakaran? Baik, untuk sementara saat ini pihak kepolisian masih penyebab kebakaran, saat ini tim gabungan baik dari kepolisian, BD masih memfokuskan kepada proses pemadaman api. Hingga saat ini belum diketahui penyebabnya, namun terus diupayakan pemadaman... Terima kasih. Terima kasih. Baik. Jerry, sejauh ini apa dampaknya bagi warga yang berada di sekitar area ini? Seberapa jauh titik kebakaran dengan lokasi permukiman warga? Baik, untuk penyebabnya sendiri hingga terhadap dampak masyarakat sekitar, belum ada, belum terbang. Karena, dari pemukiman warga sekitar, karena titik api ini berada di sekitar area puncak, di ketinggian sekitar 2.000 dari permukaan laut hingga 2.900, bahkan sampai puncak. Dapatkan dari BPBD juga, saat ini kondisi api masih terus meluas, bahkan tanaman-tanaman sagetasi di sana termasuk salah satu edowes juga sudah terbakar. Satu helikopter milik BNPB sudah dikerahkan untuk memadamkan api dan rencana akan ditambah helikopter kedua. Apa kemudian opsi lainnya untuk memadamkan api sehingga area yang terbakar tidak bertambah? Baik, untuk saat ini pihak BNPB juga sudah menerjunkan dua helikopter. Satu diantaranya untuk melakukan pemadaman di sekitar wilayah Hutan Ciremay dan Setur. Ya, Hutan Majalengka. Sehingga siang ini, proses water booming ini dihentikan sementara karena mengalami trouble engine di pesawat dan juga kondisi cuaca yang kembali kurang bersabat di mana anginnya sendiri di sini cukup kencang dan kabur kembali proses water booming ini juga akan kembali dilakukan pada esok pagi. Baik, kita harapkan cuaca bersabat dan upaya pemadaman bisa dilakukan secara maksimal. Terima kasih, Jerry Komara Langsung dari Kawasan Kuningan.